PT. Telkom Indonesia serta anak perusahaannya sudah 4 tahun memblokir layanan streaming video Netflix. Telkom Group menilai Netflix belum memenuhi regulasi. Direktur konsumer Telkom Siti Koilina mengatakan langkah pemblokiran tersebut merupakan dukungan terhadap pemerintah selaku regulator agar Netflix segera melakukan pembicaraan untuk kepastian layanan. Meski tidak merinci lebih lanjut, namun Telkom Group mengindikasikan layanan berupa konten dan juga isu pajak. Telkom menyatakan TV berbayar asing mampu melakukan permintaan pemerintah jika ada komplain. Hal ini yang menurut Telkom Group belum mampu dipenuhi oleh Netflix. Saat ini Telkom mengaku masih terus intensif berkomunikasi dengan pihak Netflix agar pemblokiran dapat segera dicabut.